Pemirsa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-709 tahun 2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi menggelar Tordapen Bulutakis Bupati Kap 2, kejuaraan di Stikbud. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Mawarujambi, Raden Najmi. Bertempat di lapangan Hall Kurdiawan, penjabat Bupati Mawarujambi, Raden Najmi. Didapingnya Sekretaris Daerah Budi Hartodo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, serta Kepala OPD lainnya dan peserta dari Guru Jojang SDSMP, sebanyak 33 tim putra dan tim putri 24 peserta, dengan kategori ganda. Dengan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahpi antar sesama guru dan ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mawarujambi, serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Pada pembukaan, Turnamen Bulu Tangkis dibuka dengan pertandingan antar penjabat Bupati Mawarujambi, Raden Najmi, versus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mawarujambi Firdaus menyampaikan dalam sambutannya, Turnamen Bulu Tangkis Bupati Kap 2 kejuaraan di Stikbud tahun 2024 ini mengambil tema, Buarujambi bergerak mantap, rayakan merdeka belajar. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahpi antar sesama guru dan ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mawarujambi, serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Disampaikan oleh PJ Bupati Mawarujambi, Raden Najmi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mawarujambi yang telah menyelenggarakan kegiatan Turnamen. Meski ini dikhususkan untuk para guru-guru dan ASN lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mawarujambi, namun dirinya berharap kepada para guru, terutama guru olahraga di sekolah masing-masing, agar lebih mengoptimalkan pelajaran olahraga. Hari ini saya menghasilkan pembukaan Turnamen Bupati KAP lingkup pendidikan dan kebudayaan yang diikuti oleh seluruh guru di lingkup TK, SD, dan SMP. Saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, pertama terjalin komunikasi silaturahmi. Kedua, saya titik kepada guru-guru ini untuk mencari bibit, bibit-bibit baru yang bisa mengharumkan nama Mawarujambi ke depannya di bidang olahraga belutangkis. Kami siap men-support dari pendidikan, sehingga nanti di ulang tahun Kabupaten Mawarujambi akan kami adakan juga Turnamen Bupati KAP juga. Jadi, kita lihat nanti tempat di mana. Dan saya mengharapkan semangat ya, karena olahraga ini penting sekali untuk menciptakan semangat yang tinggi, jiwa-jiwa pengabdian ya, agar kalau sehat badan tentu timbul semangat, timbul gairah untuk membangun Kabupaten Mawarujambi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam olahraga. Diketahui, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu 3 Agustus 2024, dan berakhir pada Minggu 4 Agustus 2024. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.